Serial Kitab Tawheed bagian 46 Pelajaran dari Kisah Doa Kebinasaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumat bahwasannya beliau pernah mendengarkan Rasulullah s.a.w. berdoa di dalam sholatnya Ketika itu, Rasulullah s.a.w. mengangkat kepala beliau setelah ruku' di rekaat yang terakhir, sholat subuh Beliau kemudian berdoa Allahumma al-an fulanan wa fulanan wa fulanan Ba'da ma yaqul sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan Jauhkanlah dia dari rahmatmu, jauhkanlah si fulan dari rahmatmu Doa ini beliau ucapkan setelah beliau membaca Maka Allah pun menurunkan firmannya Tidak ada sedikitpun urusanmu terkait mereka wa Muhammad s.a.w. Apakah Allah hendak mengampuni mereka atau mengadab mereka Karena mereka adalah orang-orang yang zalim Surat Ali Ammaran, ayat yang ke-128 Abdullah ibn Umar r.a. dalam hadith ini Mengisahkan bahwasannya beliau pernah mendengar Rasulullah s.a.w. Berdoa dalam kunutnya ketika salat Beliau s.a.w. menyebut beberapa nama secara khusus Mendoakan kebinasaan untuk mereka Agar dijauhkan dari rahmat Allah s.a.w. Gara-gara mereka menyakiti Rasulullah s.a.w. Dan bahkan membunuh para sahabat ketika perang Uhud Namun ternyata Allah s.a.w. memberikan teguran yang lembut Kepada Rasulullah s.a.w. Dalam ayat ke-128 surat Ali Imran Di antara nama-nama yang disebutkan dalam doa Nabi Agar dijauhkan dari rahmat Allah s.w.t Agar dilaknat oleh Allah s.w.t adalah Sofwan ibn Umayyah Dan Suhail ibn Amr Serta Al-Harith ibn Hishan Mereka adalah tokoh-tokoh kafir Quraish Yang memerangi Rasulullah s.a.w. dan para sahabat di perang Uhud Namun ternyata Allah memberikan hidayah kepada mereka Mereka pun memeluk Islam dan baik keislaman mereka Hadith yang agung ini menjelaskan Bahwasannya Nabi s.a.w. Tidak mampu mencegah musibah dan mudarat Yang menimpa beliau dan para sahabat di perang Uhud Beliau tidak mampu menghalau serangan kaum musyrikin Dan gangguan mereka yang menyakitkan di perang Uhud Bahkan Nabi s.a.w. justru kembali Meminta bersandar memohon pertolongan kepada Allah s.w.t Ini menunjukkan batilnya apa yang diyakini oleh para penyembah kubur Yang berdoa meminta kepada para wali dan orang-orang salih yang telah mati Dalam hadith yang mulia ini juga terdapat isyarat Bahwasannya Nabi s.a.w. tidak memiliki kuasa untuk mencegah seseorang Dari hidayah Allah s.w.t Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah s.w.t semata Dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki Sesuai dengan hikmahnya Di antara pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadith yang mulia ini Pertama, bolehnya mendoakan keburukan Bagi musuh-musuh Allah s.w.t dan Rasulnya Dan musuh-musuh kaum muslimin yang telah menindas dan menyakiti kaum muslimin Dan itu dilakukan dalam kunud nazilah Kedua, boleh menyebut nama-nama tertentu ketika berdoa di dalam salat Dan itu tidak membatalkan salat Dan yang ketiga, wajib memutus segala ketergantungan kepada mahluk Dalam upaya meraih kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudaratan Hal itu wajib disandarkan dan diharapkan dari Allah s.w.t semata Terima kasih telah menonton!